halo 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 guys kembali lagi dari total drawing kita akan belajar atau desain vector untuk latihan bagian pemula sederhana di sini ada gambar contohnya gambar seperti ini ya guys tinggal kita buat aja langsung berdimensi kita ambil yang ini tinggal kita lihat gambarnya di sini gambarnya kita akan gunakan yang diameter yang paling gede dulu di sini ada diameter 80 sama 50 kita gunakan di sini tulis aja langsung 80 oke di sini kita tulis langsung 50 oke nah seperti ini hasilnya baru tinggal kita bikin apalagi guys di sini keatasnya itu sekitar 76 tinggal kita bikin dari sini di sini kita tarik pasin 76 disini juga tulis eh dari sini aja dah eh bukan dari sini dari sini guys ya sorry di sini kita tulis 76 oke baru tinggal kita bikin dari jaraknya ke sini dulu nah di sini kan jaraknya ada bagian yang ininya jaraknya di sini yang berapa 66 tinggal kita akan ukur dari ukurannya dari pas tengah ini lingkaran ini klik baru ke sini klik dan dia udah muncul tulis aja langsung 66 oke nah terus apalagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita di sini kan 76 itu dari pas tengah-tengah ini lingkaran kita akan bikin dulu di sini rr20 r20 itu kalau di sini itu dibagi kita ditambah lagi 20 jadi 40 totalnya ditulisnya jangan 20 jadi disini tulisnya itu 40 kalau 40 40 aja langsung tulis 40 enter nah kita udah nemu kita klik disini nah ininya kita seperti ini panjangin ini nggak lurus harus lurus dulu nanti hasilnya beda perbedaan beda ya guys ya terus lurus nah yang ini kita panjangin aja juga nggak apa-apa seperti ini baru tinggal kita trim nih seperti ini oke ini nggak bisa di trimnya ada ada ini nih apa ada ukuran guys kita hapus dulu ukurannya baru-baru bisa di trim nah terus tinggal kita bikin lagi lingkaran yang paling kecilnya kecilnya disini berdiameter 16 kita tulis aja langsung disini 16 oke baru apalagi di sini tinggal trim lagi yang begininya lingkaran yang paling besar oke tinggal kita finish langsung kita taken ke atas gunakan 3D model seperti ini taken ke atas disini kita lihat berapa disini kita akan menggunakan dulu ketebalan-ketebalannya di sini 12 tinggal kita tulis aja 12 oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita klik lagi objeknya puterin lagi tinggal kita geser kita gunakan lingkaran lagi sesuaiin ke sini pasin tinggal kita finish lain lagi tinggal kita taken lagi eh sorry tinggal taken lagi ke atas disini ada berapa panjangannya disini ke panjangannya itu sekitar 58 58 itu masuk 12 ya guys jadi nggak ditulis 558 jadi 558 dikurangi 12 jadi sisanya 46 jadi disini sisa tulisnya 46 oke baru kita puter lagi klik lagi nah sini kita akan bikin lagi yang bagian pikirnya nggak apa-apa seperti ini aja nih nanti kita akan ukur seperti ini yang ininya kita bikin nah disini kita akan lihat berapa ketebalannya ketebalannya disini jaraknya itu 12 tinggal kita akan ukur gunakan ukuran seperti ini disini kita tulis 12 enter disini juga sama 12 enter baru tinggal kita akan potong ini kan kelebihan tuh kelebihan kelihatan tinggal kita potong trim kita begini seperti ini coba kita lihat nah disini masih ada tinggal kita potong sudah hilang tinggal kita finish baru tinggal taken ke atas nah seperti eh sorry salah ngambil tinggal kita ulangi lagi yang ini yang ini tinggal disini kita akan rumusin disini disini atas jaraknya itu sekitar 38 38 dikurangi 38 dikurangi 12 jadi 26 lalu saja 26 oke nah hasilnya udah seperti ini tinggal kita lihat lagi puterin gunakan robit udah oke tinggal kita lihat lagi gemarnya di sini ada diameter 25 25 per tiga tiga ya kita klik aja disini kita balikin kita gunakan lingkaran disini kita tulis aja langsung 25 enter tinggal kita finish langsung tinggal kita gunakan lagi extreme lagi ke bawah ke bawah tulis disini tiga oke seperti ini hasilnya tering ambilnya salah ya guys ya tinggal kita kasih kita lihat lagi gambarnya takut ada yang belum disini udah aku beli semuanya total semuanya seperti ini tinggal kita bikin kasih warna nah biar lebih bagus kelihatannya kita kasih warna apa ya guys ya eh ammonium aja nah seperti ini nah itu dia guys cara latihan atau atau disinventor semoga mempaaf videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini kalau suka kalau berimaat silahkan like dan subscribe kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan sampai kumpah kembali guys kembali guys